Intro Selama masa kampanye Pilpres 2024 belum secara resmi dimulai Namun suasana politik tampaknya mulai menghangat Adu opini dicertai berbagai isu panas terus bergulir Sering pergerakan para calon presiden dan calon wakil presiden Yang semakin intens mendekati para calon pemilihnya Salah satu isu yang sedang santer beredar yakni sosok Iriana Jokowi Yang disebut-sebut ada di balik majunya Gibran Raka Buming Raka Maju sebagai calon wakil presiden 2024 Bahkan Iriana dikabarkan telah lama mempersiapkan Gibran Untuk maju dalam Pilpres 2024 jauh sebelum masa-masa pencalonan Namun saat ditanyai wartawan tentang hal itu Calon pres nomor urut dua Gibran Raka Buming Raka membantahnya Termasuk soal sang ibu yang dikatakan turun ke lapangan Untuk membukakan jalan bentuknya Terima kasih Sebagai seorang ibu Sebagai seorang ibu Lampanya nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid Hal itu adalah wajar Nusron menilai dukungan ibu pastilah dibutuhkan dalam perjalanan seorang anak Tak terkecuali Gibran Dan nama cowo pres nomor urut dua Gibran Raka Buming Raka juga lagi-lagi menjadi sorotan Setelah dirinya menghadiri silaturahmi nasional desa bersatu 2023 di Indonesia Arena minggu lalu Acara itu dihadiri 8 organisasi desa yang terdiri dari Abdesi, DPN PPDI, APEDDAS, DP Aksi, Kompak Desi, PPDSI, DPPPDI, dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara Keberadaan para perangkat desa yang disinyalir memberikan dukungan pada pasangan cowo pres nomor urut dua itu menuai kritik keras Lantas perangkat desa semestinya netral Dugaan mobilisasi aparat desa pun mencuat Menyikapi dukungan pada salah satu pasangan cowo pres oleh sejumlah organisasi aparat desa Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganja Mahfud Roni Telepesi menyebut Akan melapor ke Badan Pengawas Pemilu Netralitas para perangkat desa pun dipertanyakan Bukti-bukti yang ada dan kita sudah siapkan juga untuk langkah hukumnya Dan juga kita sudah ada yang melaporkan dari Tim Pemenangan Nasional Bawaslu, Bawaslu Eri Dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Pemilu Khususnya Pasal 280 dan Pasal 282 Pengawas Pemilu seperti Bawaslu seharusnya tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat Untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut Sementara calon wakili presiden nomor urut dua Gibral Raka Bumi Raka mengaku siap menerima teguran dari Bawaslu Buntut kehadirannya di acara Silaturahmi Desa Bersatu Gibral juga menjelaskan alasan kehadirannya di sana Sementara Seknas Desa Bersatu Sunan Bukhari membantah Soal tak netralnya aparat atau perangkat desa di Pemilu 2024 mendatang Ya nanti kalau ada teguran-teguran nanti kami terima tegurannya ya Yang jelas kami datang sebagai undangan saya datangnya pas penutupan Tentu kami punya data-data dan bukti otentik bahwa netralitas kami di dalam acara tersebut Itu tetap kami jaga Tidak ada di situ yang namanya deklarasi dukungan kepada salah satu calon Oke sekarang kita beralih ke calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo Yang mengkritik keras soal penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Cekowi Dodo Dalam sebuah acara yang digelar di Makassar Sulawesi Selatan Ganjar melihat rekayasa dan intervensi hukum menjadi faktor menurunnya penilaian penegakan hukum di era Cekowi Dari skala satu sampai sepuluh Ganjar hanya memberikan skor lima Kritik juga disampaikan calon presiden nomor urut satu Adis Baswedan yang sempat menyebut Agar hukum jangan dipakai untuk kepentingan politik Penilaian capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo yang rendah terhadap penegakan hukum di Indonesia Ditanggapi Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabu Gibran Nusron Wahid Nusron bertutur semestinya hal itu disampaikan pada Menkopol Hukam Mafut MD Dimana penegakan hukum masuk dalam ranah pengolosannya Mahfut sendiri merupakan copres pendamping Ganjar Pranowo di Plipres 2024 nanti Kalau soal penilaian karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami Dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus Nah tentu dengan kejadian terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya Alias ya turunlah skornya Mas Ganjar menyampaikan itu sama Pak Mahfud MD Kenapa Pak Mahfud MD? Ya, Menkopol Hukamnya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD Dan inilah jawaban Menkopol Hukam Mahfud MD soal anjloknya nilai penegakan hukum di era Presiden Jokowi Atas sudut pandang capres nomor 3 Ganjar Pernowo Mahfud menegaskan bahwa indeks skor penegakan hukum di Indonesia pada era Jokowi Yang sebenarnya dapat dilihat dalam hasil survei Lidbang Kompas Dengan hasil nilai yang cukup tinggi Namun Mahfud juga menjelaskan Rendahnya nilai yang diberikan Ganjar Usai adanya putusan tentang Mahkamah Konstitusi yang dinilai ceroboh 25 itu sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Putusan tanggal 16 Oktober Pada depan Pak Putusan MK-MK tanggal 7 November Yang menyatakan MK itu ceroboh, MK itu salah Itu skornya di blok 5 kata Pak Gajar Tapi kalau skor yang sebenarnya Selama saja Menkopol Hukam Anda lihat hasil survei Kompas Berapa nilai bidang program itu 79 miliar Jauh lebih tinggi skornya dibandingkan dengan kemerkayaan Terhadap pemerintah yang hanya 73 Di bidang pedagakan hukum 61,9 miliar Itu yang di blok itu ini soal MK ini aja Soal MK yang lain enggak Di tengah ketanya persoalan politik Sejumlah pihak mengaku mendapat tekanan Seperti yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto Yang menyatakan dapat banyak tekanan dalam instrumen hukum Maupun kekuasaan Sementara menanggapi hal itu Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berkata Agar PDIP semestinya jangan cengeng Karena sudah sangat berpengalaman Dan terbiasa menghadapi segala sesuatu Kekhawatiran akan ada intervensi kekuasaan menyeruak Mengingat keikutsertaan putra Presiden Jokowi Dodo Dalam Pilpres 2024 Namun jauh sebelum akhirnya pasangan cawapres-cawapres diumumkan Presiden Jokowi Dodo sendiri kerap disebut-sebut ikut andil Dalam perjalanan proses menuju Pilpres Jokowi pun sempat meluruskan soal pernyataannya Tetap akan cawapres-cawapres pada pemilihan Presiden 2024 Menurut Jokowi cawapres-cawapres adalah panggilan moral Agar pemilu berjalan tanpa riak-riak yang membahayakan bangsa Bukan ikut campur soal siapa cawapres dan cawapresnya Saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral Menjadi tanggung jawab moral saya sebagai Presiden Dalam masa transisi ke pemimpinan nasional di 2024 Dia harus menjaga Agar Isi ke pemimpinan nasional Serentak Pilpres Itu bisa berjalan dengan baik Tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa Ya meskipun suhu politik memanas Namun kepala mesti tetap dingin Tak dapat dicegah Riak-riak akan semakin bermunculan dalam perjalanan politik Untuk memilih pemimpin negeri ini Namun dengan komitmen yang sudah disepakati bersama Para peserta Pilpres 2024 Berserta semua yang terlibat Hendaknya berproses dengan damai Jujur dan adil